Assalamualaikum Sobat Santuy kalau merubahan yang hobi jalan-jalan pergi tidak dijemput, pulang tidak diantar mau kemana atau ngapain kita kali ini? oke, ini kita mau jalan pagi ke Australia dengan hotel Bap Obap kumpulnya disini nih kita briefing dulu menuju ke kawasan Australiana untuk kawasannya sendiri ini ada di area bawah lebih tepatnya di bawah sekitar hotel untuk kawasan Australiana sendiri ini merupakan salah satu kawasan dari Taman Safari Briggen jadi untuk karena kawasan Australiana sendiri merupakan kawasan di Taman Safari Briggen jadi nanti ini ada biaya masuk tambahan sebesar Rp25.000 nah untuk kegiatannya disana ini bisa berbagai macam kita bisa berinteraksi langsung dengan satwa-satwa asli dari Australia yaitu ada kang guru, ada wahlabi ada burung emu ada juga woben dan lain-lain selain berinteraksi langsung kita juga bisa kasih foto bisa berfoto bisa kasih makan dan yang lain-lain nanti di tengah perjalanan kita juga ada break sebentar untuk menyaksikan presentasi atau pertunjukan yang ada di area Australiana disana ada pertunjukan beberapa hewan ada hewan asli dari Australia nanti kita akan melakukan pertunjukan atau presentasi disana untuk waktunya ini kurang lebih sekitar 1 jam kita berkeliling di area Australiana yang mungkin mau masih berbetah mau betah disana lama-lama disana mungkin masih mau berinteraksi langsung dengan kang guru lebih lama bisa lebih lama disana atau juga tidak apa-apa atau mungkin yang mau kembali lebih awal mau sarapan dulu seselah keliling setelah menyaksikan pertunjukan langsung balik lebih dulu juga tidak apa-apa kita waktunya fleksibel kalau itu jalannya kita akan langsung ke bawah nanti kita juga akan berkeliling disana ditemani oleh saya sebelumnya ada yang mau ditanyakan jalan turun? ya kurang? tidak? tidak turun lagi naiknya? jalan lagi naiknya iya? lumayan ini kita jalan dahulu nih ke Australia nih Hana Mami tuh kakek sama nenek belakang masih banyak lagi kegiatan yang bisa diikuti di hotel diantaranya ada feeding jiref ada feeding mirket ada feeding badak nah selain itu nanti juga ada sesi foto atau bisa foto dengan satwa-satwa yang kita datangkan langsung dari taman safari ini bisa berfoto dengan reptil atau burung nih dari hotel kita turun ke bawah ini abis ini belok kiri untuk menuju ke area Australia setelah sampai bawah nih tuh area Australia sudah mulai kelihatan jalannya di kanan kiri ada bumerangnya selesai dengan airnya dari dalam pohon nah pohon bobok sendiri ini juga memiliki buah dia berbuah buahnya mirip dengan buah kakao atau buah coklat nah vitamin C nya ini 3 kali lipat lebih baik dari jeruk nah untuk ini pohon boboknya sendiri kalau daunnya dilihat sekilas ini mirip dengan daunnya pohon rana ini pohon bobok ini pohonnya ini masih cukup muda umurnya masih kurang lebih sekitar 12 tahun silahkan kita bisa masuk dulu selamat pagi silahkan disini kita beli tiket ya satu tiketnya 25.000 lima oke setelah masuk tiket dirobek terus kita nunggu yang lainnya oke lanjut oke kita sudah mulai masuk ke kawasan dari Australiana awal masuk ke kawasan Australiana sendiri ini kita disambut dengan replika senjata asli dari suku Australiana yaitu ada suku abu isbit yang mendiami Australi nah ini senjatanya ini ini bumerang tapi kalau aslinya tidak sebesar ini ya nanti kita di area Australiana sendiri ini nanti pertama kita akan keliling ke area yang pertama nanti yaitu ada area Marsupia Kingdom atau tempat para satwa berkantum nah nanti setelah kita puas berkeliling di area Marsupia setelah berkeliling setelah kasih makan nah itu nanti kita akan break sebentar selama kurang lebih 30 menit untuk menyaksikan presentasi atau pertunjukan hewan baru kita akan lanjut ke area yang selanjutnya di area yang selanjutnya nanti kita bisa kasih makan domba merino bisa kasih makan kelinci dan juga akan melanjutkan perjalanan ke area The Outback di area The Outback sendiri nanti kita bisa bertemu dengan kang guru abu-abu dan juga burung emu nah untuk burung emu sendiri ini adalah burung asli dari Australia dan dia adalah salah satu burung yang tidak bisa terbang dan merupakan burung terbesar kedua di dunia setelah burung unta sedikit terganggu dengan bau yang sedikit kurang nyaman karena di atas disebelah kiri ini tempatnya kandangnya para satwa-satwa Afrika yang ada di kawasan hotel tadi nah jadi yang seperti jerapa badak, budanil ini kandangnya semuanya ada disini jadi biasanya kalau malam mereka dimasukkan kesini pagi sebelum dikeluarkan ke area hotel mereka akan dicek dulu kesehatan mereka keadaan mereka setelah dicek setelah dirasa mereka sehat baru mereka dikeluarkan di area hotel belum berkeliling di area Marsuvial bisa saya bantu untuk berfoto di area tengah-tengah Alun-Alun Australia satu, dua, tiga satu, dua, tiga nah ini jualan nih buat makanan kanguru 25 ribu nih terus habis itu ada untuk domba juga ada untuk kelinci juga nih satu paket kalau mau beli 50 ribu nah kita ke arah sini ke arah Marsuvial Kingdom selamat menikmati ini kita sudah sebentar lagi kita akan masuk ke kawasan yang pertama nanti disini kita akan bertemu dengan red kanguru dan juga ada walabi nah walabinya disini ada walabi pada melon ini walabi asli dari Indonesia dan juga ada gerikan buru gerikan burunya ini kita datang langsung dari Australia nah untuk ini makanan ya makanan kangurunya ini bisa langsung ditaruh kalau mau kasih makan nanti bisa ditaruh di wadah mangkok atau langsung dari tangan boleh cari kasih makannya kalau dari tangan silahkan nanti ditulang di tangan setelah itu langsung jongkok untuk ke area di jalannya saja biarkan nanti kangurunya yang mendekat soalnya kalau kita yang ngejar kangurunya nanti dia tidak mau justru jadi kangurunya stres selain itu nanti di dalam kita tidak boleh untuk bersuara terlalu keras karena nanti kangurunya takut dan berbalik menyerang kita nah jadi tapi aman kalau kita tenang kita santai tidak terlalu takut tidak terlalu membuat gerakan yang tiba-tiba ini nanti kangurunya akan suka kepada kita nanti bisa kasih makan bisa dielus untuk kalau mau mengelus ini diusahakan untuk mengelus bagian punggungnya karena untuk kanguru sendiri hampir semua hewan ini tidak suka ketika dielus bagian kepalanya silahkan nanti kalau yang berani kasih makan langsung bisa dari tangan atau yang tidak berani bisa menggunakan media dari patok-patok silahkan langsung masuk nah banyak ternyata enak duduk maju maju duduk duduk maju lagi duduk satu iya iya duduk mah duduk duduk nah iya 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 pegang punggungnya pegang punggungnya pegang punggungnya iya 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 Bapak lagi? Bapak di sebelah ya, Pak? Nah ini, kita kasih makan Ikan muru Ini Kak Cuping Ayo, Pak, pegang Iya Iya Kebanyakannya kita beli lima ya? Kita coba minum Oh lagi Kalau masih makan Ini lodal, coba yang besar deh loh Tidak beli si muntah ya Coba lagi yuk Ayo Ayo Hehehe, rebutan Jatuh aja ini Pak Ini jatuh aja Masih apa Masih Masih Atau pakai meji apa tuh? Tidak ada Langsung Dihlus dong sayang Dihlus dong sayang Dihlus Nih Seru juga ya Lumayan banyak nih Walah bisa maka nguruhnya yang ada disini nih Nih tangannya gatal nih Mau dapat duit nih Ini kandangnya tempat istirahat Kanguru-Kanguru tadi nih Ada beberapa spot kandang disini ya Ini buat yang mau pengetahuan tentang walabi Tuh Ada satu tuh Tuh ada beberapa spot kandang disini nih Kita lanjut Oke lanjut Kanguru merah nih tulisannya Bener gak sih Ini Apa nih Oh ada Kanguru juga dibawah Kita lanjut Area tertutup Ini Ini lucu oke oh oh kondol selain warmbug disini ada juga sugar glider ini ular sanca karpet ini sanca karpet ular ini sanca bodoh mana sanca nya ini biawak air kambing lanjut kita masuk ke area pertunjukan ini yang kambing-kambing domba itu domba ya mas oh iya benar kalau ini ada sini dan biasanya kalau untuk gali galinya di sekitaran sini jadi di bawah kanak ini kita kasih besi supaya dia tidak terlalu dalam ke tega menggali kita lanjut ke area pertunjukan ke area depan nah itu area pertunjukannya ini adalah area kursinya dan yang di depan itu adalah area untuk pertunjukannya ini adalah penontonnya yang dari solo oke halo selamat pagi bagian warna kunjung safari pre-gerum sesuai tamu dari borok safari resort gimana pagi-pagi agak grimis masih semangat sekali lagi masih semangat masih terima kasih bapak ibu adik-adik semuanya semuanya datang di Australia nah tadi anda sudah melihat kehidupan satu-satu kami yang satu khas dari Australia seperti wombat ada kangguru dan juga reptio di pagi hari ini giliran anda akan kami hibur dari tampilnya satu-satu terampil kami dan baiklah hadirin langsung saja satu apakah dia ada domba merino bersama Kak Dwi sebagai seorang gembala atau seorang petani di pagi hari ini dibantu oleh anjing kita mari kami bernama Hiro ayo Hiro dibantu Kak Dwi menggiring domba-domba merino hadirin dan tahu Kak Anda domba merino kamini berasal dari negara Spanyol lalu menyebar ke Inggris Jerman Australia hingga ke beberapa negara di dunia domba merino kamini juga merupakan salah satu komoditas tenak kemanesia yang menilai ganda dapat dimanfaatkan daging, susu serta bulunya pemaraan tenak ini bahkan dikenal karena kebutuhan bulu wallnya walaupun dagingnya ini memiliki kualitas terbaik sebagai daging dengan harga yang sangat mahal selain karena dagingnya domba merino kamini bernilai mahal karena kualitas wall yang dihasilkan ini cukup berkualitas dan hadirin mungkin pemandangan seperti ini ya sering sekali kita jumpai dimana warna petani sering menggunakan anjing untuk membala tenang-tenang mereka seperti domba kami ini dari sini anjing kami ini dengan setia membantu para gembala dalam tugas sulit mereka ayo hero sedikit lagi terus digiring nah ini dia sedikit lagi ayo terus digiring hero loh 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 mau kemana eh malah duluan aduh kamu ini gimana sih katanya mau bantu tinggal sedikit malah duluan aduh Kak Dwi ayo dikirim aja Kak Dwi dan disini anjing kami juga memainkan peran penting ya dalam pengelolaan dan perlindungan domba-domba merino kami eh kemana lagi waduh hero sih ya duluan gak mau bantu Kak Dwi ini waduh malah kabur semua ini ya domba-dombanya ya oke hadirin tujuan kami mengadakan presentasi di kesempatan dombanya langsung masuk tinggal hero nya sekarang ya oke hadirin selanjutnya akan kami hadirkan satwa kecil dan imut satwa apakah dia bersama Kak Aban dan Kak Anas halo Kak mana satwanya Kak oh ini aduh kecil imut dan lucu ya ini kira-kira adik-adiknya ada yang tau gak sih ini satwa apa satwa oh ngajak main Kak Anas ya ini dia adalah sugar glider ya disini sugar glider kami ini usianya 4 tahun berjenis kelamin jantan dan betina yang bersama Kak Aban kalau boleh kenalan dulu bernama selo yang bersama Kak Anas bernama Coki dan Ciko oke siap mau ngapain Kak oh lomba kompetisi siap ada tambang ini dia oke Kak Anas kabar siap selo di atas 1 2 dan 3 selo di atas Coki Coki ayo selo Coki waduh bingung ini siapa ini yang menang ya sama-sama cepetnya ini karena cuaca mendung ya karena dia adalah satwa nokturnal ataupun satwa malam karena pandisi mendung seperti ini dan cuacanya dingin ya dia lebih aktif oke dicoba sekali lagi siap 1 2 dan 3 selo di atas selo selo wah kali ini udah jelas ya pemenangnya adalah selo bersama Kak Avan Kak Anas bawa 2 kalah aduh payah ini ya oke deh gak apa-apa ya nanti diajarin Kak Anas ya tau ke Anda dia minta aslinya sugar glider adalah hewan nokturnal yang aktif di malam hari pada umumnya mereka tidur di siang hari sugar glider ini dengan memiliki selaput yang memanjang di antara kaki depan dan kaki belakang hewan ini kerap diawan sebagai tupai terbang padahal keduanya adalah spesies yang berbeda oke terima kasih Kak Avan Kak Anas selamat pagi untuk Anda semuanya selanjutnya satu apa lagi bersama Kak Yudistira mana Kak satuannya Kak oh ini dari tadi di depan adik-adik rumahnya ya oke satu apakah dia siap dibuka Kak Yudistira dan sebuah kotak hitam satu dua dan tiga oke ini satu apa ini landak ya adalah landak Jawa namanya adalah Dewi saat ini berusia empat tahun Dewi berlenggak-lenggak sedang menikmati makanan kesukaannya ini kesukaannya apa Kak Yudistir makanannya ini wortel biasanya kita kasih makan juga oh ada jagung manis juga ya waduh enak sekali dan tau ke Anda landak Jawa dengan sebutan nama latin listrik javanik merupakan mamalia endemik di Indonesia di Indonesia mamalia yang satu ini penyebarannya tidak hanya endemik di pulau Jawa saja yang melainkan penyebarannya juga tersebar hingga Madura, Bali, Sumbawa, Lombok dan juga Flores ada pun bahkan landak Jawa kami ini berupa rumput, daun, ranting, akar, buah-buahan dan juga sayur-sayuran landak Jawa kami ini juga merupakan satwa nocturnal ya dan mampu membuat lubang atau sarang sedalam 5 meter di dalam tanah masa kehamilan atau masa kebuntingan dari landak Jawa kami ini membutuhkan waktu 100 sampai 112 hari dan mampu melahirkan 1 sampai 3 ekor anak landak Jawa saja nah menunjukkan satu kebolehannya adik-adik bisa perhatikan bulunya ini sangat tajam sekali ya jangan coba sekali-kali digendok apalagi dipegang juga ya karena sangat berbahaya atau sangat beresiko fungsinya untuk apa sih? untuk mempertahankan dirinya ya ataupun melindungi dirinya sewaktu-waktu dia diserang binatang buas ataupun binatang liar nah senjata utamanya adalah duri atau bulunya oke terima kasih Kak Yudis selanjutnya halo enak sekali satu ini digendok waduh yang satu ini enak sekali digendok aduh kau bundul gini ya bulunya kemana Kak? oh dibersihkan ya oke dan ini dia jing pudel kami bernama Maya usianya berapa tahun Kak? 6 tahun yang satunya bernama Winter usianya Kak Dwi 2 tahun ini mau ngapain Kak? lomba kompetisi ya oke siapa dulu ini? oh pudel dulu boleh Kak Dwi masih dulu ya aduh kasihan dingin ya oke siap dulu Maya siap ya 1, 2, dan 3 aduh aduh pelan-pelan aduh-aduh main terobos aku kan kecil Kak gak bisa tapi jembatan ini aku berusaha bisa loh Kak tunggu bisa lompat eh merobos lagi gak udah gak apa-apa terangkan si pusat kanan-kiri kanan-kiri oke bagus lompat eh lagi-lagi bisa dong lorong jembatan setinggi ini wow pelan-pelan hati-hati aduh nah ini dia sedikit lagi jembatan diberikan satu pesembangan tubuh bagus ayo lingkaran kita berikan tubuh tangan aduh kecilan emut ya bulunya oke dan selanjutnya anjing gintaman di kami ayo winter semangat siap kadu ya siap konsentrasi fokus ingat jangan robos oke siap satu dua dan tiga winter rintangan yang pertama bagus kedua berhasil ketiga juga berhasil dan jembatan oke juga berhasil lagi-lagi berhasil dan gunakan zigzag kanan-kiri kanan-kiri kanan bagus oke lompat bagus lorong berhasil jembatan tinggi seperti ini juga berhasil luar biasa sangat jembatan sangat rintas sekali dan yang terakhir lingkaran kita berikan topuk tangan luar biasa ya berhasil dengan sempurna tahu ke anda anjing kita mani kami adalah ras anjing yang berasal dari daerah peguruan kita mani yaitu di pulau bali anjing memiliki sifat memberan setelah dari area pertunjukan kita bisa ngasih makan hewan lain ini ada feeding gomba ya kita lanjut sini buat yang mau naik kuda poni nih buat anak-anaknya lanjut ke belakang lagi dombanya banyak ya selain itu ada kelinci juga tuh masih ada walabi juga nih ada walabi juga terus yang disana ada kelinci ini ada di atas juga di tanggurung ada gurung hemu juga nih sudur geledor buat yang mau foto ini taman kelinci nya disini nih banyak kelinci nya tuh menyebar dia oke disini masih ada apa aja mas ada gerai kanguru gerai kanguru ada gerai kanguru ada black swan ada burung em oh oke iya masih ada kangurunya kangurunya nanti ada lagi ini walabi bisa dikasih makan sama makanannya oke kasih nak duduk kayak tadi yang disini nih koleksi nya jauh lebih banyak selanjutnya kita nanjak ini ada apa di dalam kayaknya gak ada apa-apa ya cuma diminta buat jalan muter-muter aja di bawahnya kosong bagus ya penataannya penataan dari tempat santai nya terus panggung nya terus pohon-pohon nya serta area taman serta area untuk kasih feeding hewan-hewan nya keren ini kita sampai ke rute selanjutnya adalah black swan angsa hitam kita lihat seperti apa seringan berjemur apa gimana ya ah itu dia ini ini desainnya bagus ya ada air terjun dan vertical garden di atasnya tuh kalau dilihat tuh ada vertical garden dan air terjun turun di bawahnya ada juga tanaman air yang dibuat disini nih ini aviari nya keren next one rute selanjutnya adalah burung emu hewan yang hidup di Australia yang mau hidup di bisa mau kasih makan bisa kasuari pak ini pak kasuari ini burung emu beda ya beda kalau kasuari dia sedikit lebih kecil ini kalau di Papua kemar waktu kecil ini ada yang pelihara kasuari main klereng dimakan sama dia klereng terus dikejar kita segede ini kalau untuk burung emu sendiri ini dia asli dari Australia ini terakhir mas ini terakhir terakhir terima kasih mas siapa dengan saya mas kafid mas kafid oke mas kafid terima kasih saya izin masuk youtube ya siap terima kasih oke sekian jalan-jalan kali ini dengan mas kafid semoga semua sobat santui sehat terus bahagia banyak lancar berkah rezekinya dalam hidayah dalam perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala selalu jangan lupa subscribe like, komen, share jika dirasa video ini bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati